Pada akhirnya mental kepemimpinan yang dilalasi kecerdasan spiritual lah yang membuat seorang individu cakap dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah aset berharga yang akan menjadi bagian penting dalam kemajuan suatu organisasi. Dunia usaha dan bisnis hari ini semakin menyadari betapa pentingnya aset sumber daya manusia yang sanggup menampilkan kepribadian berintegritas, profesional, amanah, dan berpikir positif. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran hadir memberikan ruang bagi sahabat muda untuk menempat diri mempersiapkan keberhasilan masa depan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran adalah lembaga pendidikan pasca SMU-SMK sederajat berbasis keislaman, menghafal Al-Quran, dan entreprenersi. Didirikan oleh Yayasan Nurul Hayat sebagai bentuk kepedulian untuk turut mengantarkan generasi muda muslim menuju kemandirian hidup. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran adalah salah satu program dakwah dari Yayasan Nurul Hayat. Didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada generasi-genasi muda Islam. Selama satu tahun mereka boarding di pesantren sambil mengikuti pendidikan-pendidikan yang disiapkan untuk mereka nanti kelak ketika lulus menjadi profesor muda, menjadi pebisnis yang tangguh, yang handal, yang memiliki bekal spiritual yang matang. Mereka di Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, belajar ilmu-ilmu entrepreneurship langsung dari ahlinya, belajar-belajar tentang ilmu komunikasi, praktek public speaking, dan beberapa pendidikan-pendidikan yang lain yang memang benar-benar dibutuhkan dalam dunia kerja maupun dunia bisnis yang mereka akan hadapi kelak. Mudah-mudahan dari Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran ini, cita-cita para santri, para mahasiswa yang bergabung di KP ini, yaitu ingin menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang ingin segera entas berkontribusi kepada keluarganya, bahkan juga kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, mobil khusus agamanya, benar-benar dikabulkan oleh Allah SWT. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran menerapkan sistem pendidikan yang berbasis pembangunan karakter, serta jiwa entrepreneurship. Pendidikan dilakukan di dalam kelas, serta praktek di luar kelas, dengan empat keunggulan sistem pembelajaran, yaitu materi kuliah yang sudah melalui proses seleksi, yaitu hanya mengajarkan materi yang benar-benar dibutuhkan sebagai seorang calon pengusaha atau tenaga profesional saja. Diampu oleh dosen pengajar berlatar belakang praktisi, sehingga memahami kebutuhan dunia bisnis atau dunia kerja saat ini. Sistem boarding atau pesantren, proses transfer karakter positif seperti kedisiplinan, kesantunan dan keistikamahan amalia lebih coba dan optimal. Terima kasih telah menonton! Program-program luar kelas yang variatif, Seperti praktek wira usaha, praktek customer service, bisnis online dan dakwah sekolah, sangat efektif menumbuhkan kematangan diri para mahasiswa. Sebagai santri, saya sangat senang sekali, karena apa? Di sini saya dapat melatih diri saya, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, melatih kedisiplinan, serta menampah mental, dan menambah wawasan, dari mana yang belum saya ketahui menjadi lebih tahu. Saya sangat bangga sekali menjadi bagian keluarga Nurul Hayat. Kelebihan paling utama kampus entrepreneur penghafal Al-Quran adalah program Tafidz Al-Quran dan pendidikan keislaman intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Ayulistari. Saya Wahyudina Rahmatin. Mustafa Kamil. Nama saya Susmi Atun. Saya Kiki Kita Yanti. Saya Abdul Latif Nur. Sebelumnya, saya nyhafal jus 30. Saya belum hafal Al-Quran satu jus pun. Jangankan menghafal. Dulu, baca Al-Quran saja, saya masih belum lancar. Alhamdulillah, selama dua bulan dikasih, saya dapat menyelesaikan hafalan sebanyak enam jus. Saya harus menghafal Al-Quran enam jus dalam waktu sepuluh pekan. Enam jus dalam tiga bulan itu, saya pikir sangat berat. Kayaknya enggak mungkin. Masa sih bisa hafal enam jus? Alhamdulillah, setelah saya masuk ke Kiki, saya berhasil menghafalkan enam jus dalam waktu sepuluh pekan. Dalam waktu dua bulan menghafal. Hanya dalam waktu tujuh pekan saja. Enam jus itu realistis. Alhamdulillah, saya bisa mencapainya. Setelah difasilitasi program pasien di Kiki selama tiga minggu, bacaan Al-Quran saya sekarang lancar. Dan parcap enam jus dalam dua setengah bulan juga tercapai. Selama satu setengah tahun, hafalan saya bertambah menjadi lima belas jus. Di Kiki, saya sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 jus. Dan saya merasakan sekali keberkahan dari Al-Quran. Saat ini, saya sudah bekerja sebagai accounting, sehingga sudah berpenghasilan dan bisa membantu kedua orang tua saya. Sebagai seorang mu'min, kita meyakini bahwa pribadi yang memiliki hafalan Al-Quran dan spiritual yang baik akan mendapat keberkahan hidup dan pertolongan Allah SWT. Hal ini penting untuk menghadirkan kebahagiaan hidup mahasantri di masa depan. Dengan dibimbing oleh ustaz dan para hafiz hafizah yang kompeten, mahasantri dapat menghafal Al-Quran minimal enam jus dalam satu tahun dan akan memiliki kesadaran spiritual yang baik. Mestinya semua anda sekalian merasakan kebahagiaan. Karena antun di sini, bisa datang di satu tempat membelajari Al-Quran, ini sebenarnya bukan sembarangan. Berarti anda sudah terpilih. Bisa anda, keluarga anda, sahabat anda, teman-teman anda, yang barangkali dia di sekolah negeri atau sekolah mana, tapi anda milih datang di sini. Bukan anda yang milih, Allah yang tunjukkan. Jangan anda merasa, oh saya mau di ini. Bukan anda yang pilih. Kita tidak bisa pilih. Tapi Allah yang menggerakkan hati kita untuk memilih menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Yang setiap hari baca, setiap hari menhafal, setiap hari ada tambahan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi istikamah. Terjamin syafaat, terjamin husnul khatimah, terjamin barakah, terjamin kema'muran. Doaannya terkabul dan lebih indah daripada Al-Quran. Kaib Dekin, insyaAllah, akan menjadi pilihan utama yang akan menjawab kebutuhan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya. Cita-cita menjadi pribadi yang tangguh, percaya diri, mandiri, kokoh spiritual, dan memiliki hafalan Al-Quran, kini ada di depan mata kita. Di kampus entrepreneur penghafal Al-Quran, kita bangun kesuksesan masa depan dunia dan akhirat. Jadi, jangan mendaftar ke kampus ini bagi siapapun yang tidak ingin menjadi bang. bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar lagi? Satu-satunya, 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 sukses!